Tiga pelaku curanmor yang menggunakan senjata api di bekuk petugas Subdit Ranmor Polda Metro Jaya Jumat 25 Mei. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan empat pucuk senjata api berikut delapan butir peluru. Ketiga pelaku yang terdiri dari BJP 42 tahun, SPL 32 tahun, dan HS 36 tahun ditangkap saat menawarkan mobil Mitsubishi Galen kepada petugas di kawasan Malpuri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikuanto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula saat petugas mendapatkan informasi adanya transaksi jual-beli mobil yang diduga hasil kejahatan di area parkir Malpuri Indah. Saat digeledah, ternyata pelaku memang membawa senjata api. Petugas langsung meringkusnya berikut senjata api jenis repolper dan air sopgang. Kini ketiga pelaku berikut barang bukti diamankan di Polda Metro Jaya. Mereka akan dikenakan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 12 tahun 1951 terkait menguasai, membawa, dan menyimpan senjata api. Dari Jakarta, Din Widodo, Poskota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.